Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 6 orang. Di sini kami akan membahas tentang laporan praktikum 1 yang berjudul Tubuh sebagai satu kesatuan. Saya kadek di Komerta Yoga dengan ekor NPM yaitu 038. Di sini saya akan menjelaskan tentang rongga-rongga dalam tubuh manusia. Yang pertama itu ada rongga tengkorak atau kafun kranialis yang berisikan otak besar, otak kecil, dan batang otak yang termasuk dalam sistem syaraf pusat. Yang kedua itu rongga tulang belakang yaitu bumbung syaraf atau spinal cord yang termasuk dalam sistem syaraf otonom. Yang ketiga itu rongga dada atau kafun toralicis yang berisi paru-paru, jantung, penggulu darah aorta, penggulu darah vena kava, arteri, dan vena pulmonalis, trachea, broncus, dan esophagus yaitu sistem pernafasan dan peredaran darah. Yang keempat yaitu rongga perut atau kafun abdomen yang berisikan tentang lambung, usus halus, usus besar, kenyar, plankeas, linfa, hati, dan ginjal. Yang terakhir yaitu lomba panggul atau kafun pelvis yang berisikan tentang kantung kemih, lectum pada laki-laki, berisikan kelenjar fostat, perempuan terdapat rahim, dan indung telur atau sistem reproduksi. Kenalkan nama saya Iputupino Fongki Arisoma, disini saya akan menjelaskan daerah-daerah tubuh menurut gambar berikut. Nomor 1, Raib Hipokoriak Region Nomor 2, Epigastrik Region Nomor 3, Leib Hipokoriak Region Nomor 4, Raib Lumbar Region Nomor 5, Umbilikal Region Nomor 6, Laib Lumber Region Nomor 7, Raib Ilak Region Nomor 8, Hipogastrik Region Nomor 9, Laib Ilak Region Perkenalkan nama saya Iputupino Fongki Arisoma Region Ini saya akan menjelaskan tentang penampang tubuh manusia yaitu ada bidang struktural tubuh yang pertama adalah bidang median adalah bidang yang membagi seluruh tubuh atau bagian tubuh ke dalam segmen dekstra atau kanan dan sinistra atau kiri tapi tidak membagi tepat 2 bagian sedangkan median plane itu tepat membagi 2 bagian yang kedua adalah bidang horizontal yaitu bidang yang membagi seluruh tubuh atau bagian tubuh ke dalam segmen anterior depan dan posterior belakang bidang ini melukti tubuh secara vertikal dari satu sisi ke sisi lainnya yang ketiga itu ada bidang koronal adalah bidang yang melintang melalui tubuh atau bagian tubuh dan tegak lulus dengan bidang sagital dan koronal bidang ini membagi tubuh menjadi bagian superior dan inferior posisi anatomi manusia yang pertama ada prosimal semakin tidak jauh dengan batang tubuh atau pangkal yang kedua ada distal semakin jauh dari batang tubuh atau pangkal yang ketiga ada medial semakin tidak jauh ke anggota median yang keempat ada superior atau kranial semakin tidak jauh pada kepala yang kelima ada inferior atau caudal semakin tidak jauh pada kaki yang keenam ada lateral menjauhi anggota media yang ketujuh ada anterior semakin tidak jauh ke depan yang kedelapan ada profunda semakin jauh dari permukaan yang kesembilan ada posterior arti kata posterior adalah terletak di belakang posisi anatomi pada tikus yang pertama kelencar saliva berfungsi untuk membersihkan sisa-sisa makanan dari rongga mulut dan membawanya ke kerongkongan untuk ditelan yang kedua trachea adalah organ pernapasan berbentuk tabung yang ketiga ada kelencar timus adalah kelencar yang terletak di tengah rongga dada cepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru yang keempat atrium kanan dua ruas atas jantung disebut dengan atrium yang kelima peru-paru kanan merupakan organ respirasi atau pernapasan yang keenam diafragma diafragma merupakan otot utama yang digunakan saat bernapas yang ketujuh hati merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital delapan usus kecil merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan perkenalkan nama saya nada disini saya akan menunjukkan nomor 9 sekum sekum berfungsi untuk membantu pencernaan nomor 10 yaitu usus besar usus besar adalah bagian dari akhir sistem pencernaan nomor 11 yaitu limpa limpa berfungsi untuk menyaring sel darah merah yang sudah rusak nomor 12 yaitu lambung lambung memecah makanan menjadi partikel-partikel kecil nomor 13 yaitu paru-paru kiri nomor 14 yaitu partikel yang berfungsi menerima darah dari organ adrium nomor 15 yaitu esopagus makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan atau esopagus nomor 16 yaitu kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon tiroid nomor 17 yaitu laring laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trachea selamat menikmati